My name is Tony Gunawan and I coming from Indonesia, born in Indonesia, in Surabaya and playing badminton since I was 5. Hey badminton lovers, selamat datang di channel cerita badminton. Tony Gunawan adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam ajang bulu tangkis. Sosoknya dikenal di kalangan badminton lovers dunia sebagai salah satu legenda dengan pencapaian yang cukup gemilang, perawakannya yang kalem serta permainannya yang luar biasa, membuat dirinya pernah mendapatkan gelar pemain terbaik dan terfavorit di antara pemain bulu tangkis Indonesia lainnya. Bersama Chandra Wijaya, Tony Gunawan pernah merajai badminton dunia di sektor ganda putra. Dari peringkat satu dunia, puluhan gelar super series, Thomas Cup hingga emas olimpik berhasil dia persembahkan untuk Indonesia. Serta saat berpasangan dengan Halim Haryanto, gelar world championship dan peringkat satu dunia pun juga pernah dia dapatkan. Namun disayang, pada tahun 2002 dia memutuskan keluar dari pelatnas yang dilanjutkan dengan keputusannya untuk pindah ke warga negaraan. Bagaimanakah kisah perjalanan sang legenda? Dari mana Tony Gunawan mengenal bulu tangkis? Seberapa cemerlangkah prestasinya dalam dunia bulu tangkis profesional? Dan mengapa dia memutuskan untuk meninggalkan Indonesia? Pada video ini akan mengulai cerita singkat dari perjalanan sang legenda. Tapi sebelum lanjut, mimin mau ingetin nih jangan lupa subscribe dan like juga ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa memberi manfaat dan hiburan ke semua orang terutama bagi badminton lovers Indonesia tentunya. Biografi Singkat Tony Gunawan dan Keluarga Tony Gunawan yang lahir pada tanggal 9 April 1975 adalah salah seorang legenda bulu tangkis yang dimiliki Indonesia dan dunia. Pemain yang berasal dari Surabaya ini berhasil menjuarai berbagai kejuaraan dengan banyak pasangan. Yang diantaranya adalah Chandra Wijaya, Halim Haryanto, Reksi Maineki, Howard Butch, serta banyak lainnya. Tony Gunawan menikah dengan Etty Tantri yang juga mantan pebulu tangkis Putri Indonesia pada tanggal 29 Juli 2002 di Kapel Monte Carlo Las Vegas. Dari pernikahan tersebut, Tony Gunawan dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu Christopher dan Leo. Perkenalan dan Perjalanan Tony Kecil di Bulu Tangkis Tony Gunawan kecil sudah menganggap bulu tangkis sebagai permainan yang tak asing lagi baginya. Terlahir dari seorang ayah yang gemar bermain bulu tangkis menjadi alasan utama dia mengenal olahraga itu. Di usianya yang baru menginjak 5 tahun, sang ayah perlahan mulai mengajarinya bagaimana cara bermain bulu tangkis. Setahun berselang, sang ayah mencoba mendaftarkan Tony kecil di sebuah klub bulu tangkis untuk mengasah kemampuannya. Setelah beberapa bulan dia berlatih, ketika usianya baru menginjak 8 tahun, Tony Kecil mulai merasakan kejuaraan pertamanya. Keraguan banyak orang mulai muncul setelah kejuaraan itu selesai. Postur badannya yang gemuk membuat banyak orang meragukan akan kemampuan Tony Kecil. Alih-alih membuat Tony Kecil berhenti, justru keraguan itu menjadikan Tony Kecil memiliki tekad untuk memiliki badan yang sesuai serta semangat berlatih yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, keseriusan dalam bermain bulu tangkis sudah Tony Kecil dapatkan. Namun ketika usianya menginjak 14 tahun, Tony Kecil memiliki satu masalah yang membuat dia hampir meninggalkan dunia bulu tangkis. Ayahnya yang tak serta-merta membiarkan Tony Kecil berlatih sendiri, justru menjadi alasan Tony Kecil hampir meninggalkan bulu tangkis. Ya, sang ayah ikut serta memberi latihan kepada Tony Kecil setiap harinya. Kala itu Tony Kecil yang masih bermain di Tunggal Putra harus mendapatkan porsi latihan yang keras dari sang ayah. Di tengah kejenuan dengan rutinitasnya tersebut, salah satu klub besar bulu tangkis melirik bakat yang dimilikinya. Tepannya ketika Tony Kecil berusia 16 tahun, klub yang bernama Jaya Raya Jakarta itu meminta Tony Kecil untuk bergambung dengannya. Dan dari klub tersebut, dia mendapatkan jalan menuju pelat nasi payung untuk mewakili Indonesia di setiap kejuaraan dunia. Karir Profesional Tony Gunawan Christian Hadinata dan Heri Iman Pirmadi adalah dua sosok pelatih yang membuat seorang Tony Gunawan berjaya dalam karir badminton profesionalnya. Tercatat puluhan gelar bergensi sudah dia dapatkan dengan beberapa pasangan dari sektor yang berbeda. Dia pernah bermain di sektor Tunggal Putra, pernah mendapatkan gelar bersama Vita Marissa di gada campuran, serta menjadi peringkat satu dunia dengan dua pasangan yang berbeda pada sektor ganda putra. Di antara beberapa pasangan ganda putra, dua pemain yang paling membuat Tony Gunawan ditakuti adalah ketika dia berpasangan dengan Halim Haryanto dan Chandra Wijaya. Bersama Halim Haryanto, Tony Gunawan berhasil mengumpulkan banyak gelar bergensi yang diantaranya All England dan World Championship serta menempati peringkat satu dunia. Sedangkan bersama Chandra Wijaya, Tony Gunawan menjadi momok menakutkan di eranya. Peringkat satu dunia serta banyaknya gelar bergensi yang sudah berhasil mereka dapatkan, ditambah emas Olimpik Sydney di tahun 2000 menjadi bukti nyata dari keberhasilan ganda putra Indonesia ini. Dari kejuaraan bergur di tahun 1998, Tony Gunawan yang ketika itu berpasangan dengan Reksi Meneki, berhasil membantu Indonesia mendapatkan emas di ajang ASEAN Games serta di tahun 2000, dia juga berhasil membantu Indonesia meraih gelar juara dalam ajang Thomas Cup. Alasan Pindah Keluarga Negaraan dan Karirnya Tahun 2002 menjadi tahun penuh emosional bagi Tony Gunawan sekaligus bagi penggemar bulu tanggis Indonesia. Bersama Halim Haryanto, kala itu mereka adalah pemegang gelar All England dan gelar juara dunia, serta masih menduduki peringkat dua dunia setelah hanya tertinggal dengan ganda putra Indonesia lainnya, yaitu Chandra Wijaya Sigit Budiarto, ditambah lagi usia Tony Gunawan yang masih baru 26 tahun, di mana usia kemasan bagi para pemain bulu tanggis. Dengan penuh keyakinan, dia memilih untuk meninggalkan platna serta memilih untuk pindah ke warga negaraannya. Ya, Amerika Serikat menjadi pelabuhannya, sempat beralasan untuk melanjutkan pendidikan, justru Tony Gunawan melanjutkan karirnya di bulu tanggis profesional bersama Howard Butch yang berkebangsaan sama dengannya. Empat tahun berselang setelah kepindahannya, penggemar bulu tanggis Indonesia kembali dibuat meradang oleh Tony Gunawan. Secara mengujudkan, dia mampu menaklukkan harapan Indonesia di ajang kejuaraan dunia, yang kala itu digelar di Anaheim Amerika Serikat pada tahun 2005 silam. Setelah di semifinal, Luluk Hardianto dan Alvin Yulianto mampu dia singgirkan, dan di laga final, Chandra Wijaya Sigit Budiarto mampu mereka kalahkan. Banyak yang memuji pertarungan di partai final itu. Di sisi lain, kecaman keprihatinan serta banyaknya media masa kala itu menyajikan berita dengan judul yang provokatif menyerang Tony Gunawan. Bayangkan, jika hari itu terjadi di hari ini, berapa banyak komentar kotor yang akan memenuhi media sosial sang legenda. Seiring berjalannya waktu, banyak yang mulai memahami akan keputusan Tony Gunawan dalam memilih pindah ke warga negaraannya. Mungkin perlu kita pahami bersama, era Tony Gunawan bukanlah era seorang atlet memiliki jaminan masa depan seperti sekarang ini. Terkadang besarnya uang dari sponsor serta jumlah nominal hadiah yang didapat di kejuaraan pun tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan serta jaminan masa depan bagi sang atlet. Di tahun 2006, kemasraan Tony Gunawan dengan penggemar bulu tanggis Indonesia kembali terjalin. Kala itu, Chandra Wijaya yang memutuskan keluar Platnas menyetujui tawaran Tony Gunawan untuk bermain bersama secara profesional. Meskipun mereka bermain hingga tahun 2008, gelar demi gelar mampu mereka raih untuk menambah koleksi pribadinya. Masa pensiun Tony Gunawan dari bulu tanggis Tahun 2008, tahun di mana Indonesia belum memiliki ganda putra yang setangguh era sebelumnya, membuat Tony Gunawan yang kala itu sudah berusia 31 tahun mendapat tawaran untuk kembali ke Indonesia guna persiapan Olimpiade 2008. Rasa kecintaannya yang masih tertanam di benaknya sulit untuk menolak tawaran itu. Tony Gunawan tidak menolak, tapi dia hanya menegaskan kepercayaannya pada ganda muda yang dimiliki Indonesia saat itu, yaitu Hendra Setiawan dan Markis Kiddo yang lebih layak bermain guna melanjutkan regenerasinya. Sedangkan pada tahun 2012, secara resmi Tony Gunawan memutuskan berhenti dalam bulu tanggis profesional setelah pertandingan terakhirnya di ajang Olimpiade 2012 dengan membawa bendera Amerika Serikat. Berhentinya sebagai pemain profesional bukan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk berhenti berjuang dalam dunia bulu tanggis. Dedikasinya yang tinggi dalam dunia bulu tanggis dia salurkan untuk perkembangan olahraga tersebut di negaranya sekarang. Perlahan tapi pasti, Amerika Serikat yang sebelumnya tak begitu banyak memiliki penggemar bulu tanggis, sekarang ini mulai memberikan perubahan yang lebih baik. Di tahun 2002 silam, Tony Gunawan bersama sang istri mendirikan sebuah tempat pendidikan dan pelatihan bulu tanggis dengan nama Global Badminton Academy di San Gabriel Valley Badminton Los Angeles, yang mana tempatnya sekarang sudah mampu memunculkan bibit-bibit muda harapan bagi negaranya. Berkat dedikasinya yang tinggi dalam perkembangan dunia bulu tanggis di negaranya, Tony Gunawan dipercaya menjadi salah satu pelatih di tim nasional bulu tanggis Amerika Serikat untuk menghadapi kejuaraan dunia mendatang. Itulah sebuah cerita singkat dari perjalanan hidup sang legenda bulu tanggis dunia, Tony Gunawan. Dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam sektor ganda putra, meskipun gonta ganti pasangan mewarnai karir profesionalnya, setidaknya hal itu tak menghalangi seorang Tony Gunawan untuk meraih segudang gelar juara. Namanya akan selalu dikenang sebagai legenda bulu tanggis Indonesia walau dia bukan lagi menjadi warga negara Indonesia. Jika ada satu dua hal yang salah dalam video ini, saya harap kalian berkenan untuk menulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin tahu dengan kisah pemain lainnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar loh. Cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Badminton Love Horse. Terima kasih telah menonton!